Situasi menegangkan terjadi saat Presiden Jokowi mengunjungi Pasar Rakyat Mandrehe Kabupaten Nias Barat Sumatera Utara pada Rabu 6 Juli 2022 sore. Video berdurasi 30 detik yang dibagikan akun Facebook Bakhtiar Pak Pahan memperlihatkan Jokowi yang sedang berada di tengah pasar membagi-bagikan kaos keluarga. Tampak Jokowi sedang dikelilingi Pas Pampres yang memegang payung di atas kepala Jokowi karena pada saat itu hujan rintik turun. Saat asyik membagikan kaos, tiba-tiba seorang pemuda mengenakan almamater birut datang dan menerobos pengawalan hingga sampai di depan wajah Jokowi. Terlihat 5 orang Pas Pampres bersama kepolisian dan ASN dengan sigap langsung mengamankan pemuda tersebut. Sang pemuda terlihat ingin memberikan secarik surat kepada sang presiden. Dengan sikap tenang, Jokowi langsung memanggil sang pemuda tersebut untuk melihat apa yang ingin diberikan dengan mengayunkan tangannya berulang kali. Sang pemuda tersebut pun akhirnya berhasil memberikan surat tersebut kepada Jokowi. Gelasi Sekretariat Presiden disebutkan, Jokowi Dodo mengunjungi Pasar Rakyat Mandrehe, Presiden berklinik menyerahkan bantuan dan berbincang-bincang dengan para pedagang. Tanpa Kepala Negara secara langsung menyerahkan bantuan kepada masyarakat, penerima manfaat program keluarga harapan atau PKH, bantuan langsung tunai atau BLT Minyakoreng, serta bantuan modal kerja atau BMK. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Susah, susah, iya. Hei, Bapak Iba! Bapak bilang apa ke Ibu? Nah, Oma sih, agak Bapak Ibu anturakalah, Oma sih, gak beriakan yang kani. 5 ribu, 5 ribu, 5 ribu belinya, kalau dibeli, 5 ribu biasanya. Kalau dibeli Bapak Presiden, dikasih 50 ribu, ya. Aduh, sayang sekali Bapak Presiden. Bapak Presiden, kerana habita Bapak Presiden. Terima kasih.